Petugas gabungan kembali membongkar bangunan semi-permanen yang biasa dioperasionalkan sebagai warung esek-esek. Padahal sebelumnya bangunan-bangunan tersebut telah ditertibkan oleh petugas karena disalahgunakan. Kasatpol PP Pati Hadi Santoso mengatakan, lokasi tersebut memang ada sekitar 20 bangunan. Jenis operasinya ada yang warung makanan, karaoke, dan penyedia jasa prostitusi, sehingga fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Hadi menambahkan, sebelumnya para pemilik warung esek-esek itu sudah diberikan surat agar bisa melakukan pembongkaran mandiri. Karena lokasi tersebut banyak meresahkan masyarakat. Yang ada di Rumpo Plaza Juana dengan penutupan dengan memasang segel. Jadi mulai hari ini mereka tidak boleh beroperasi karena belum memenangi titik. Kegiatan kedua adalah pembongkaran bangunan yang ada di lahan PTKI belakang tempat tersebut. Ini sudah dalam tahap penyelesaian ada sekitar 28 lumut rumah yang dibongkar hari ini. Hadi berharap, karena sudah dibongkar sekiranya oknum tidak memanfaatkan lokasi tersebut, seperti sebelumnya. Dari laporan yang diterimanya, selain menjajakan makanan, di sana juga menjadi tempat karaoke dan prostitusi. Tim Liputan, Cahaya TV